Halo teman-teman selamat datang lagi di channel Skystroid Halo nah di video kali ini aku akan membagikan script lagi yaitu adalah script dari game blogspread nah jadi buat mereka mau scriptnya silahkan kalian bisa langsung aja klik linknya di deskripsi ya teman-teman ya caranya mudah cukup diklik aja nanti bakal diarahin ke lemah selanjutnya lalu tinggal klik copy nah nanti kalau kalian udah klik copy silahkan kalian bisa pasti di aplikasinya lalu tinggal kalian jalanin nanti kurang lebih tuh tampilannya bakalan kayak gini ya ini scriptnya punya nyamin punya dan kalau kalau misalnya kalian lihat ini disini nanti bakal otomatis aktif kayak V3 nya gini tapi pakai efek lainnya itu simple aja kalian bisa klik yang menu di kiri sini nih klik aja terturunkan ke paling bawah di sini punya ini kayak MSC gitu terkali misalnya lihat di bagian sini nih yang ini ya temennya kalian tinggal klik aja nanti dia bakal hilang gitu ya ini bahasanya sebenarnya nggak bisa dipahami tapi kalau misalnya kalian itu yang cuma mau pakai basic-basic aja kayak misalnya autofarm itu jelasnya di bagian atasnya nih jadi kalian kalau enggak paham untuk bagian ininya untuk on-innya kalian lihat aja di bagian judulnya nih kayak misalnya autofarm kalian tinggal pilih disini wipennya mau apa terus ini berarti untuk aktifin farm-nya kayak gitu ya scriptnya sih cukup lumayan ok ya dan ringan gitu ya kecil juga kalau misalnya kalian mau coba-coba sih silahkan aja punya FVS juga bagus dia nggak ngedrop-ngedrop gimana tuh kayak misalnya di bagian atas ya terus kalau misalnya kalian buka tutup juga lancar-lancar aja kalian gerak-gerakin karakter kayak gini pun smooth-smooth aja tuh FVS nya normal turun-turun sekali dua kali itu wajar ya karena kalau pakai script apalagi di emulator gitu ya kadang-kadang suka turun nah tuh bagian bawahnya disini ada bonefarm tuh ya kalian bisa lihat ya jelas ya kayak mastery disini juga kalian bisa lihat jelas banget sih tuh info-infonya tinggal nungguin NPC-nya nge-spawn aja sambil nungguin NPC-nya nge-spawn kita coba ini sebenernya klik ulang nih nah ini ya tuh jadi kalau untuk kayak mastery udah jalan kalian bisa lihat aja di bagian atas sini nih normal aja nggak ada masalah dunia ini cuma settingan persentasenya 65 agak banyak gitu jadi tinggal kalian rubah-rubah kalau misalnya ada beberapa yang kalian nggak cocok dunia nah kayak gitu yang penting ini bisa dan masuk ke mastery free fruitnya tuh kayak gitu tampilannya ya simple aja walaupun emang bahasanya agak sulitnya tapi masih oke-oke aja nah mungkin sambil nanti ku jelasin fitur-fitur lainnya coba kita masuk di bagian si eventnya dulu ya nih jadi kalau misalnya kalian masuk ke sini ini ada beberapa ini ini nggak paham sih punya untuk bahasanya tuh apa cuma nggak papa tuh ya kita coba on-in aja semuanya bener nih nah jadi kalian bisa lihat ini ada untuk aktifin ini terus lawan teror ini dan sebagainya kita coba on-on-in aja semuanya bener nih disini karena disini juga bahasanya sih cukup lumayan beberapa normal-normal aja gitu ya jadi kalau memang kita mau pakai si eventnya harusnya tinggal di klik aja semuanya sampai on gitu bener nih nah cuman ini kalau misalnya ada beberapa yang salah di kliknya gitu misalnya ya kalau misalnya kalian lihat ini mungkin ada yang salah ya tinggal kalian klik ulang lagi atau di off-in dulu ya nanti di on-in lagi simple aja ya kalau untuk si eventnya dia udah bisa nge-slide gini cuma nanti kita lihat kalau udah sampai di zonanya bakal gimana ya karena ini nggak ada pilihan macam-macam ya jadi kita cuma kayak on-on-in gini kayak nggak ada opsi-opsi apa-apa tuh jadi kalian tinggal on-in aja semuanya kayak kayak gini kalau bagian kitsunnya ini nggak ngerti tulisannya apa tuh ya cuma bisa di skip aja pakai script lainnya ya kalau untuk si event kan kita nggak perlu macam-macam ya biasanya udah di setting developernya kayak misalnya sinya sih berapa gitu apa namanya dangersnya tuh ya terus lawan-lawannya doang paling yang kita pilih tuh ya kayak gini ya Nah kita sambil lihatin fitur lainnya kayak misalnya bagian menu kedua nih tuh kan ada farm setting pun ya farm setting ini sebenarnya nggak perlu kita setting apa-apa udah biarin basic aja karena udah settingannya normal gitu atau rata-rata tuh ya jadi sebenarnya kalian nggak perlu ubah-ubah ya terkalau misalnya kalian lihat sini ya ini versi terus kayak quest-quets mah jelas menekan selanjutnya saya berengokut ya jelas ya jadi walaupun bahasanya kita nggak paham tapi ini jelas banget nih misalnya sol-gitar ini site kayak gitu tuh terus di bagian sini juga jelas nih kayak docking ini berarti untuk docking kayak gitu ya ini juga ada advanced dungeon ya berarti ini untuk eventan jangan kayak gitu jadi kalau kalian yang nggak paham sama bahasa di bawahnya lihat aja di judulnya nih karena judulnya itu pakai bahasa Inggris biasa jadi pastinya jelas ini untuk rest V0 sampai V3 jadi ini V2 kayak gitu dan lain sebagainya lah ya jelas banget ya terbagian bawahnya ini untuk start harusnya ini tuh ya untuk start kayak gini simple-simple aja tinggal pilih mau start mana lainnya untuk yang tadi punya untuk aktifin si event kayak gini terbagian bawahnya lagi di sini ada V4 harusnya punya atau untuk pvp kita lihat ya nah ini untuk pvp gitu paling untuk expected player sebagiannya juga ada aim cuma kalau kalian mau pakai untuk aim atau pvp bisa pakai script khusus sih lebih enak punya jadi kalau yang ini bisa di skip aja ini ada auto bunti juga bisa pakai script khusus khusus auto bunti lebih oke pastinya ya nah bagian sininya kayak bisa lihat ya ini ada untuk kapan namanya sisi gini berarti ini untuk teleport gitu tuh teleport island jelas banget ya nih ada yang nge-spawn gitu dia juga udah bisa nge-attack-attack ya cuman nggak tahu kenapa dia kayak nggak nge-skill-skill gitu ya atau mungkin ada beberapa yang harus di-equip dulu kayak gini ya kayak gitu ya mungkin ya nggak tahu juga tuh ya atau kalau misalnya kalian yang pakai ini harus dipilihnya weaponnya pakai weapon ini apa namanya free gitu ya kayaknya ya nggak tahu juga kalian bisa coba kulit-kulit aja yang pasti bisa dipakai kalian buat si event gitu punya tuh jadi kalau misalnya kalian yang mau pakai bisa di-use dulu atau enggak kalian bisa reset karakter atau enggak bisa disetting di bagian yang ini nih yang awal gini itu kan bisa pilih disini terus dirubah aja untuk settingan ini kan pakai mele kalian bisa rubah ganti fruit gitu punya atur bagian bawahnya ada apa lagi nih ya di sini ya tuh kalau kalian lihat ini yang tadi ini untuk harusnya untuk create atau dungeon ya simple aja sih tinggal pilih microchipnya on-in aja semuanya ya kalau video ini pastinya ya untuk awakening ya kayak gitu bagian bawahnya di sini ada ada beberapa lainnya kayak gini lauret ya lauret on-in aja semuanya kalau lauret itu ya nggak ada apa-apa punya tinggal on-in aja semuanya gitu nah di bagian sininya ada untuk v4 ya trial tuh kalau trial ini juga agak bingung ya cuma kalau misalkan mau pakai untuk auto trial pastinya gini nih tuh jadi auto trial ya beres aja kayak gitu nah simple terus kalau turun lagi bagian bawah di sini kan misalnya ada fruit ya ini untuk nge-snapnya di bagian sini terus ini devil fruit ya untuk gacha atau random gitu random fruit ya siapnya kayak gini siap-siap seperti biasa lah ya dia sebesi kayak gini ini enggak tahu tuh yang lagi lawan apa tapi dia bakal tetep balik lagi juga ke kapal temennya jadi kapalnya tetep diamah jalan aja kapalnya kitanya nanti bakal nyusulin kapalnya gitu ya sebenarnya kalau yang sistem kayak gini itu bagus-bagus nggak bagus-bagusnya itu kapal kita jadi lebih aman gitu karena dia duluan punya cuma nggak bagusnya kadang suka ngembak-ngembak gitu ya saya bisa cobain aja lah yang pasti ini bisa dipakai buat si event cuma kalau kalian mau pakai yang si eventnya bagus banget bisa cari script-script lain yang yang lebih lengkap yang lebih detail gitu ya kalian bisa pilih script-scriptnya gitu dicobain satu-satu aja yang pasti digambar thumbnail yang ada gambar search anchornya temennya kalian bisa copy aja semua script-scriptnya atau kalian tinggal cobain karena banyak banget script-script yang nggak pakai key juga temennya jadi tinggal kalian run gitu bakal langsung kebuka bakal langsung jalan tinggal kalian tes-tesin gitu ya jadi mungkin kurang lebih gitu aja untuk video kali ini terima kasih banget buat yang udah nonton videonya buat menengah suka sama videonya bisa di like dan buat menengah suka sama videonya bisa di dislike terbuat menengah masih kebingungan atau mau tanya-tanya setelah bisa tuliskan di kolom komentar bisa dian ke discord ada di deskripsi buat supportnya dan buat kalian belum subscribe salam subscribe dan aktif lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan upload terbaru dari channel sketch droid thank you see next time bye bye